Intro 100 juta Iya Dengkul AA sampe lemes Itu jadi Jadi ini Gimana nya Pak Mahdi itu bilang Itu emang PC nya Sama khayalannya AA Tentang Akam Bebel itu sama Halo saya Agus Kuncoro Mau mengucapkan terima kasih Karena kalian sudah setia menonton Youtube Di Youtube SCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa ya Untuk subscribe, like, komen, share nya Dan jangan sampai ketinggalan Untuk nonton terus Sinetron Dini Terbalik setiap hari Hanya di SCTI Jam 23.15 Pak Mahdi mau ngapain kesini Bilangnya cuma Mau bicara sesuatu sama AA Saya ingin menawarkan kerjasama Kerjasama Saya mau Menanam modal Untuk usaha mebel Pak Sekarang saja Saya transfer uangnya ke Pak Kuk Seratus juta ya Jangan Pak Nanti aja Tidak apa-apa Pak Kuk Yang saya harapkan Dalam kerjasama ini Bukan keuntungan untuk saya Tidak sama sekali Saya mengharapkan itu Yang saya inginkan Usaha Pak Kuk Bisa maju Dengan tambahan modal ini Pak Kuk bisa berekspansi Meluaskan usaha Dan Mulai bekerjasama Dengan hotel-hotel terdekat Tidak apa-apa Pak Nanti Nomor rekeningnya Jangan sekarang Pak Nanti aja Satu jutanya Kurang Bisa saya tambahin nanti Pak Kuk Bukan begitu Pak Ini maksudnya begini Kan harus ada Rencana usahanya Harus ada yang saya tulis Ini untuk ini Ini untuk ini Ini untuk ini Nanti kalau ini begini Ini bagaimana Ini kesini Ini gitu Jadi Rencana usahanya ada Nanti saya akan berikan ke Pak Mahdi Siap salah Nanti Saya kasih kesempatan ke Pak Kuk Untuk membuat rencana Usaha Pak Kuk Dan Tidak langsung Saya main menawarkan saja Siap salah Silahkan Dan membuat rencananya Mengenai ulangnya Sekarang juga akan saya transfer Nanti aja Pak Nggak usah Nanti ajanya Kalau udah jadi rencana Usahanya udah jadi Nanti ajanya Nanti Pak Kuk Kabarkan ke saya saja Oh iya Mumpung saya sudah disini Saya juga mengundang Bapak dan Ibu Untuk bisa hadir di acara Ulang tahun konveksi Siap salah Kalau ternyata Pak Akum sudah memiliki Kesibukan tersendiri Bapak Pak Kuk Pedis sudah bilang sama saya Wah itu masalah ulang tahun Konveksi Aman Aman Insya Allah aman Alhamdulillah Sampai saat ini Konveksi Masih terus berdiri Insya Allah Desain yang berburu akan segera diproduksi. Dari dulu, saya memang mengharapkan seperti itu. Konveksi kita tidak hanya menerima order saja Pak Kom, tapi juga dapat membuat dan memproduksi pakaian jantik untuk dipasarkan. Alhamdulillah, Febri sudah membuat pola yang bagus. Itu memang dulu apanya namanya saya yang ngajarin Febri? Tidak salah Pak Kom. Saya juga yakin kalau Febri dulu itu pernah belajar dengan seseorang yang hangat. Kalian itu orang miskin pada ngapain sih ngikutin orang kaya dari tadi? Ente-ente pada mau ngapain? Loi, kamu sebenarnya mau apa sih Loi? Saya? Saya mau apa ya Ceng? Kamu tanya, tanya-tanya. Tidak jelas. Awas, saya mau pulang. Ini kalian mau ngapain sih? Kamu mau pulang? Sok aja itu Sandang kalau mau pulang nih. Iya, emang saya mau pulang. Makanya kamu orang miskin jangan ngikutin. Ih, punten! Siapa yang ngikutin? Iya, Kang Dadang mau GR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang enak. Ampun deh, pedut-pedut. Hehehe. Hoi, hai deh. Ikutin Kang Dadang. Kamu aja sana kalau mau ikutin. Assalamualaikum. Ah, aneh A Ceng. Dari tadi kenapa lang-langin Kang Dadang sih untuk Kang Dadang mau pulang? Sampai lemas. Aa.. Seratus Juta ah? Iya. Dengkul A-A sampai lemas. Haa.. Aduh.. Jadi.. Jadi adik-adik, kagimananya Pak Mahdi itu bilang.. Itu emang visinya, sama khayalannya A-A tentang akam bebel itu sama. Jadi katanya A-A harus punya workshop yang bagusnya, yang keren, yang alatnya lengkap. Ada mesin-mesinnya begitu, mesin bubut dan segala macemnya. Terus A-A punya ruko sendiri, jadi bonapit. Eh, tepon A-A mana ini? A-A mau tepon pada Baskoro ini? Sebentar, A. A-A, tepon beneran mau nerima tawarannya Pak Mahdi. Iya dong, Neng. Kan sesama bisnis, men. Pak Mahdi nggak punya maksud apa-apa. Katanya singa, Neng. Kan A-A tekankan tadi ini. Ini ada hubungan, nggak sama anak saya, Neng. Ada hubungan, nggak sama pebeli ini. Murni, murni ingin bekerja sama dengan Pak Agung. Siap salah. Baik, ya. Ternyata baik sekali. A-A udah liain. Udah lah, Neng. Tapi, Neng. Pas beliau mau transfer, A-A bilang, eh, nanti dulu. Bisnismen nggak begini. Bisnismen itu harus ada dulu proposalnya. Proposal. Rencana usahanya dulu. Diserahkan dulu. Harus dilihat dulu. Ditelah A-A. Bagus tidak nih untuk mengembangkan Akak Mabel dan segala macem. Begitu dia setuju, oke. Baru dia transfer deh ke A-A. Seratus juta. Iya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, Neng. Dan yang penting satu itu, Neng. Tidak ada hubungannya sama pebeli. Tapi, Murni. Memang melihat Akak Mabel akan bisa seluas Nusantara cabangnya. Tidak ada, Erlan. Tapi, Pak Fajar bilang Febri lagi ke kantor pusat. Kamu sebenarnya tidak percaya, kan? Kalau Febri teh ke kantor pusat. Iya, tapi Pak Fajar bilang kalau Febri emang lagi ke kantor pusat. Aduh. Erlan, Erlan. Kamu tuh belum paham juga, ya? Pak Fajar itu sengaja bikin kamu plase. Kamu plase? Iya. Pak Fajar itu suka sama Febri.